Iya Halo, selamat pagi Pagi Nah, hari ini kita akan belajar lagi Bersama SD Ignatius Selamat Riyadi, kelas berapa ini? 1 A Kelas 1 A Oke, hari ini kita mau belajar apa? Eh, tapi sebelum belajar Mister Agung mau absen dulu ya Kita mau absen dulu Disini Nah, kelas 1 B Eh, 1 B, 1 apa? 1 A, Mister Wah, masuk semua ya Ya, hebat Agung mau panggil satu-satu supaya Agung tahu namanya Sama wajahnya biar hafal Oke, yang dipanggil teriak hadir Angeline Hadir Arvin Benjamin Bernadette Hadir Kiandra ya Jaden Hadir Oke Dominic Hadir Elyon Hadir Wow Gavriela Hadir Evie James Hadir Josh Hadir Oke Melin Hadir Ya Halo Melin Hadir Wah, Melin tidak bersuara Matthew Hadir I'm here Oke Michelle Hadir Nathaniel Hadir Oliver Hadir Patrick Hadir Samuel Hadir Sekolastika Hadir Tiara Hadir Ali Umi Hadir Jeneru Hadir Wih Kecil-kecil Suaranya Besar Oke Sip Semuanya hadir Berarti hari ini kita akan bersenang-senang Barang-bareng Sama-sama dengan Kelas 1A Nah Aduh Mana nih Bukunya Coba dibuka dulu Bukunya Semuanya Hari ini Seperti Biasa SD Selamat Riyadi Bekerjasama dengan Digi Nusa Untuk Kurikulum Informatikanya Karena Disusun berdasarkan Kurikulum yang Berlaku di Indonesia Ya Dibantu dengan Kakak-kakak yang Profesional Kurikulum Pengembangannya Jadi Asik banget Belajar dengan Digi Nusa ini Silahkan Yang belum Sekolah-sekolah yang belum Bekerjasama Boleh dong Supaya nanti kita bisa Membuat sebuah komunitas Dan Membuat sebuah kegiatan Bersama Untuk anak-anak kita Ya Nah Kalian Buka dulu Minggu lalu kita belajar ini ya Iya Belajar apa sih minggu lalu Pergi kebun raya Ngapain pergi kebun raya Jalan-jalan Ya Kamu membuat cerita ya Iya Diketik ya Gak masuk Ya Gak apa-apa Diketik Menggunakan programnya Ada yang masih ingat gak Word Betul Hari ini Kita Masuk ke Elemen yang baru Yaitu Halaman 55 Dibuka bukunya Halaman 55 Tentang Berpikir Komputasional Nah Tujuannya adalah Kita belajar Berpikir komputasional Adalah Kita diminta Untuk berpikir Seperti Apa Secara Komputasional Dalam Menyelesaikan persoalan Dengan Mengidentifikasinya Lalu Membandingkan Serta Memilih Dan Memilah Objek Lalu Yang kedua Peserta didik Mampu Menerapkan Berpikir Komputasional Dalam Menyelesaikan Persoalan Dengan cara Mengelompokkan Dan Mengurutkan Objek Konkret Ya Lanjut Halaman selanjutnya Nih Halaman 56 Kali ya Setelahnya Aktifitasnya Disini Nih Coba baca dong Bisa gak baca Yang di dalam Kotak Bersama-sama Dengan semangat Satu Dua Tiga Ibu Ibu Membeli 5 liter Susu Disa Buat Kotak Susu Disa 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 Ya Ibu Membeli Apa Ya Tunggu dulu ya Ibu Ingin Membeli 5 liter Susu Di sebuah toko Susu Dijual Dalam kemasan Dalam botol Isinya Satu liter Nah Terus ada pertanyaan Berapa botol Susu yang harus Dibeli Sama ibu Berapa 5 botol Betul 5 botol Dikali Satu liter Sama dengan 5 liter So Hebat Lanjut Nah Jadi soal di atas Adalah pertanyaan Contoh Pertanyaan yang Perlu Dipecahkan Dalam kondisi Kesaharian Sehari-hari Ya Nah Jadi kalau ada soal Kita harus Membacanya Secara Teli Dengan begitu Kamu akan Menemukan jawaban Yang benar Nah Dengan Perkembangan teknologi Kita harus bisa Memikirkan Solusi Lebih cepat Mengenai Hal yang harus Dilakukan Untuk Mengatasi Persoalan Tersebut Kamu bisa Melatih Kemampuan Untuk Memecahkan Persoalan Sehari-hari Dengan Melakukan Aktivitas Atau Permainan Yang dapat Melatih Dalam Penyelesaian Masalah Ya Contohnya Menyusun Kepingan Puzzle Tau puzzle? Tau Suka main puzzle Tidak? Tidak Tidak Wah Kalau yang tidak Harus dicoba Supaya Belajar Berpikir Oke Good Kalau permainan Mesh? Pernah Pernah Bagaimana sih Bermain Mesh? Mencari jalan keluar Labirin ya? Ya Kayak labirin Teka teki Oke 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 Iya Atau Atau Permainan Kartu Nah Nih Ada yang tahu Nggak nih Contoh Permasalahan Yang dapat Ditemukan Dalam Sehari-hari Kamu suka Dapat Masalah Apa sih Dalam Kehidupan Sehari-hari Hmm Oh digodain kakak Terus Apa lagi Oh iya Nggak boleh Godain kakak Nanti marah Oh iya Masalahnya Misalnya Wah Kamu Disuruh Apa namanya Diminta Tolong Untuk Mengambilkan Misalnya Ambil Buku agenda Di kantor Ya kan Kamu datang Ke kantor Aduh Buku agendanya Tidak ada Di atas meja Ada bapak ibu guru Apa yang harus Kamu lakukan Buku yang disuruh Dia ambil Tidak ada Tapi ada bapak ibu guru Apa yang harus Kamu lakukan Menanyakan Pinter Tanya Bu Pak Saya mau ngambil agenda Kok nggak ada ya Di meja sini Ada di mana Ditanyakan Ya Yang kedua Oke Itu Terus misalnya Kalau kamu tidak bisa Aduh Kenapa ya Listriknya nyala TV-nya kok Nggak bisa dinyalakan Apa yang harus Kamu lakukan Minta tolong Seperti itu ya Nah Hari ini Kita akan belajar Sambil bermain Maze Maze Adalah permainan Yang terdiri Dari jalur Bercabang Berliku Atau buntu Yang saling berhubungan Permainan Maze Dapat meningkatkan Kemampuan Untuk memecahkan Masalah Karena Permainan Harus mencari Harus mencari Itu Harus dipikirkan Dulu Jalan keluarnya Yang benar Supaya Mencapai 7 Wah Jenis permainan Maze Dapat berbentuk Fisik Seperti Labirin Yang dibuat Dari tanah Atau papan Atau tanaman Dapat juga Dalam bentuk Digital Yang dituangkan Dalam sebuah game Nah kita akan Dalam bentuk Digital ya Bermain Game Aplikasinya apa ya Programnya ya Game Iya Betul Aplikasinya adalah J.com Pree Baik Nah hari ini Kita akan belajar Sambil bermain Menggunakan aplikasi G.com Pree Jadi Pertama kali Silahkan Kamu Buka dulu G.com Pree Dengan cara Double Klik Cari yang Iconnya Gambar pesawat Tidak ada adminnya Kamu Double Klik Lalu Nanti kamu Tunggu sebentar Sampai Aplikasinya Muncul Baik Ini adalah Tampilan Waktu Pertama kali Kita membuka G.com Pree Kamu boleh Pencet Oke Nah Lalu kita Lihat nih G.com Pree Itu Iconnya Seekor Apa ini Ping Dia senang Sekali Mengembara Berkeliling Dunia Ya Sehingga Temannya Ba Nyak Mulai dari Siapa ini Kucing Ping Penguin Panda Beruang Domba Sapi Babi Pada Coba Mr. Agung Mau tes nih Sebutin Dalam bahasa Inggrisnya Cat Penguin Panda Panda Bear Sheep Cow Eh Babi apa Babi Pig Cat Frog Wih hebat Nah Maze Itu ada Di Penguin Jadi Sekarang Semuanya Klik Si Penguin Sudah Gambarnya Sama Dengan Bagul Baik Kalau sudah Sama Kita Pilih Yang Ini Maze Atau Lorong Kita Diminta Untuk Mencari Jalan Keluar Ya Eh Sebentar Sebentar Nah Nanti Nih Jangan dulu Dipencet Nanti Kamu Perhatikan Perhatikan Nanti Disini Ya Nah Sebelumnya Tolong Perhatikan Dulu Jangan Pencet Dulu Tagung Mau Kasih Tahu Mau Kasih Tunjuk Dulu Ceritanya Jelas Ya Nih Perhatikan Nanti Nanti Jangan Dulu Dipencet Perhatikan Dulu Kedepan Nah Kita Misinya Adalah Mengantarkan Si Dengan Cara Menekan Tombol Panah Yang Ada Di Keyboard Coba Lihat Dulu Keyboard Tombol Panah Ada Di Sini Sudah Tahu Semua Ada Berapa Tombol Panah Kemana Aja Atas Bawah Kiri Kanan Jadi Nanti Kita Gerakan Nah Ini Maju Pakai Keyboard Nah Sampai Ke Temu Pintunya Nanti Masuk Lagi Ke Level Berikutnya Nah Tunggu Dulu Halo Perhatikan Dulu Matthew Tidak Melihat Tombol Panahnya Yang Mana Enggak Melihat Matthew Perhatikan Pak Agung Pak Sudah Tunjuk Tadi Disini Letaknya Coba Cari Di keyboard Kamu Ada Tidak Ini Yang Saya Tunjuk Nih Nih Ini Ini Kamu Lihat Yang Mana Saya Tunjuk Yang Ini Oke Coba Bantu Pak Agung Supaya Sampai Kep Pintu Pencet Apa Atas Kep Atas Kiri Atas 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 Bawa Bisa gak? Bisa sendiri Tapi ada satu syarat nih Kalau bermain kan mau main apa aja Tidak boleh curang Betul gak? Tidak boleh curang Curang itu gimana Pak Gu? Kita harus mengerjakan dari level 1 sampai selesai Jadi tidak boleh langsung pencet levelnya ke 9 Nanti susah sendiri Kita kerjakan dari satu dulu ya Jadi tidak ada yang pencet di bagian sini Oke? Bisa jujur? Bisa Nah kalau sudah bisa Ya kalau ulangi nanti dia kembali lagi sendiri Kalau sudah bisa mengerti silahkan coba kamu pencet yang ini Baik Waktunya sudah selesai Kita akan istirahat Tadi sudah bisa mengerjakannya? Tidak susah kan? Tidak Baik Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan pembelajaran yang lain Silahkan keluar dari aplikasinya Lalu tekan tombol merah ini Pilih Ya saya yakin Sampai jumpa minggu depan Tidak Sampai jumpa minggu depan